Kitab Keluaran, Pasal 28 Pakaian Imam Tahbiskanlah Harun, abangmu, serta putra-putranya, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, sebagai imam untuk melayani aku. Buatkan pakaian khusus untuk Harun, sebagai tanda ia telah dipisahkan bagi Allah. Pakaian yang indah yang menunjukkan betapa pentingnya pekerjaannya. Berikan petunjuk kepada siapa saja yang sudah kuberi kepandayan sebagai penjahit untuk membuatkan baju-baju khusus baginya supaya ia dapat melayani aku dengan memegang jabatan imam. Mereka harus membuatkan baginya pakaian ini. Tutup dada, baju efot, jubah efot, baju panjang bercorak, sebuah serban, dan sebuah ikat pinggang. Mereka juga harus membuat pakaian-pakaian khusus untuk putra-putra Harun. Baju efot Baju efot itu harus dibuat oleh para pengerja ahli. Bahannya dari benang emas dan benang lenan halus berwarna biru, ungu, dan merah tua. Semuanya harus merupakan tanunan yang indah. Baju itu terdiri dari dua bagian, bagian muka dan belakang, yang diikat pada bagian pundaknya. Ikat pinggang itu harus dibuat dari bahan yang sama, yaitu dari benang emas dan benang lenan halus berwarna biru, ungu, dan merah tua. Ambillah dua batu permata krisopras dan ukirkan di atasnya nama-nama suku bangsa Israel. Pada setiap permata itu, diukirkan enam nama, sehingga semua suku disebutkan menurut urutan kelahirannya. Pada waktu mengukirkan nama-nama itu, gunakan cara orang membuat sebuah meterai, dan ikatlah batu-batu permata itu dengan emas. Pasanglah kedua permata itu pada pundak baju efot, sebagai tanda peringatan bagi bangsa Israel bahwa Harun akan membawa nama mereka di hadapan Tuhan, menjadi peringatan yang kekal. Buatlah dua utas rantai dari pilihan emas murni dan kaitkan dengan penjepit emas pada pundak baju efot itu. Tutup dada dengan dua belas batu permata Lalu para ahli harus membuatkan sebuah tutup dada yang akan dipakai sebagai pernyataan keputusan Allah. Gunakanlah bahan yang sama, yaitu benang emas dan benang lenan halus berwarna biru, ungu, dan merah tua, seperti untuk baju efot. Tutup dada ini harus terdiri dari kain lipat dua, berbentuk kantung empat persegi, sejengkal atau 22,5 cm panjangnya, dan sejengkal lebarnya. Pasanglah padanya empat jajar batu permata. Dalam jajar pertama, batu yaspis merah, krisolit, dan malakit. Dalam jajar kedua, batu zamrut, nilam, dan intan. Dalam jajar ketiga, batu ambar, aki, dan kecubung. Dalam jajar keempat, batu beril, unam, dan yaspis. Semuanya diikat dengan emas. Setiap batu permata menyatakan salah satu suku bangsa Israel dan nama suku itu diukirkan pada batu permata itu, seperti sebuah meterai. Hubungkanlah bagian atas tutup dada itu pada efot dengan menggunakan dua utas rantai emas murni. Salah satu ujung setiap rantai itu diikatkan pada gelang-gelang emas yang dipasang pada sudut atas tutup dada di sebelah luar. Ujung lainnya dari kedua rantai itu dihubungkan dengan ikatan emas batu krisopras yang terdapat pada bahu efot itu, di sebelah depan. Lalu buatlah dua buah gelang emas dan pasanglah pada kedua sudut bawah tutup dada itu di sebelah dalam. Juga buatlah dua gelang emas lagi untuk dipasang di bagian bawah efot, di sebelah luar pada ikat binggang. Ikatkan gelang-gelang di sudut bawah tutup dada itu pada gelang-gelang yang terdapat di bagian bawah efot itu dengan menggunakan tali-tali biru. Hal ini akan mencegah tutup dada itu terlepas dari efot. Dengan demikian, Harun akan membawa nama-nama suku bangsa Israel yang terdapat pada tutup dada itu di atas jantungnya. Sebagai pernyataan keputusan Allah pada waktu ia memasuki tempat kudus, sehingga mereka akan selalu diingat oleh Tuhan. Sisipkan urim dan tumim ke dalam kantung tutup dada itu supaya dibawa di atas jantung Harun pada waktu ia menghadap Tuhan. Demikianlah, Harun akan selalu membawa pernyataan itu di atas jantungnya apabila ia menghadap Tuhan. Jubah efot harus dibuat dari kain biru, dengan sebuah lubang untuk kepala Harun. Sekitar lubang itu harus ditenunkan lapisan pinggiran seperti leher baju zirah, supaya jangan koyak. Tepi bawah jubah efot itu disulami buah-buah delima dengan benang biru, ungu, dan merah tua. Setiap buah delima diselingi dengan sebuah giring-giring emas. Harun harus selalu memakai jubah efot itu bila ia melayani Tuhan. Bunyi giring-giring itu akan terdengar pada waktu ia berjalan keluar masuk di hadapan Tuhan di tempat kudus, supaya ia jangan mati. Kemudian, buatlah sebuah patam dari emas murni dan ukirkan padanya seperti pada sebuah materai. Kudus bagi Yahweh Patam ini harus diikatkan ke bagian depan serban Harun dengan seutas tali biru. Jadi, Harun akan memakainya pada dahinya. Dengan demikian, ia menanggung setiap kesalahan orang Israel, yang akan dikuduskan sehubungan dengan kurban-kurban persembahan mereka. Patam itu harus selalu dipakai apabila ia memasuki hadirat Tuhan, supaya orang-orang itu akan diterima dan diampuni. Baju panjang Harun harus ditanun dari benang lenan yang halus dan bercorak. Buatkan juga serbannya dari benang lenan itu dan sebuah ikat pinggang yang bersulam. Kemudian, buatkan untuk putra-putra Harun juga jubah-jubah, ikat pinggang, dan serban sebagai penghormatan. Demikianlah hendaknya pakaian Harun dan putra-putranya. Lalu tahbiskan mereka bagi pelayanan mereka. Urapi kepala mereka dengan minyak zaitun, supaya mereka disucikan sebagai imam-imam, hamba-hambaku. Juga buatkan mereka pakaian dalam dari kain lenan untuk dipakai di balik jubah mereka sebagai penutup tubuh. Panjangnya dari pinggul ke lutut. Semua ini harus dipakai setiap kali Harun serta putra-putranya masuk ke kemah pertemuan atau pergi ke mezbah di dalam tempat kudus. Supaya mereka jangan bersalah dan mati. Inilah peraturan yang tetap bagi Harun serta keturunannya.